Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Frog Movies Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film barat yang menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Jack Tyler yang terobsesi menjadi seorang petarung seni bela diri campuran alias MMA Film ini berjudul Never Back Down dan dirilis pada tahun 2008 Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan filmnya Film diawali dengan menampilkan adegan sebuah pertandingan Amerikan Football antar SMA Pada pertandingan itu, awalnya Jack bermain baik dan menjadi andalan timnya untuk bertahan menghadapi serangan tim lawan Tapi kemudian, lawannya mengetahui kelemahan Jack yaitu emosinya mudah tersulut apabila disinggung mengenai kecelakaan yang menimpa ayahnya Lawannya memanfaatkan kelemahan itu untuk memancing kemarahan Jack Perkelahian pun tidak terhindarkan di antara kedua tim tersebut Ayah Jack sudah meninggal akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya Kecelakaan itu terjadi karena kebiasaan buruknya sendiri sebab ia menyetir dalam keadaan yang seharusnya tidak boleh menyetir Sekarang Jack hanya tinggal bertiga dengan ibu dan seorang adiknya bernama Charlie Charlie adalah seorang atlet tenis berbakat dan mereka berencana untuk pindah ke kota lain, yaitu Orlando untuk mengejar karir profesional Charlie sebagai petenis Singkat cerita, keluarga ini pun pindah ke Orlando dan Jack terpaksa harus menjadi murid baru di sekolah barunya Suatu hari, ia melihat seorang siswa yang tampaknya sedang dibuli oleh siswa lainnya Tanpa berpikir panjang, ia langsung menolong siswa tersebut Dengan sekali pukul, ia menjatuhkan siswa pembuli itu Tapi ternyata ia salah paham Kejadian itu bukanlah pembulian melainkan sebuah pertandingan tarung bebas di antara para siswa Di tempat itu, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan sang juara MMA di sekolah itu Dia bernama Ryan McCarthy Sepulang sekolah, Jack berkenalan dengan seorang murid perempuan bernama Baha Kesokan harinya, Jack berkenalan dengan Max yaitu murid yang pernah ditolongnya Dari Max inilah, Jack mengetahui bahwa perkelahiannya di pertandingan futbol sudah tersebar di internet dan diketahui oleh semua murid di sekolah barunya itu Max juga memberitahukan kepada Jack mengenai ajang pertarungan MMA di antara para siswa Max mengajak Jack untuk ikut serta dalam klub pertarungan itu Tapi pada saat itu, Jack belum tertarik Sepulang sekolah, Baha mengundang Jack untuk datang ke sebuah pesta dan ia memberikan alamat tempat pesta itu kepada Jack Malam itu, Jack pergi ke pesta tersebut dan di sana, ia disambut oleh Max dan Ryan yang ternyata adalah tuan rumah pesta tersebut Ryan lalu memperlihatkan kepada Jack pertarungan gaya bebas yang sedang berlangsung di pinggir danau Tanpa diduga oleh Jack, ternyata Ryan sudah merencanakan untuk menantang Jack bertarung di pesta itu, dihadapan banyak orang yang hadir Jack menolak untuk bertarung, tapi Ryan terus mendesaknya Ketika Jack akan meninggalkan rumah itu salah seorang teman Ryan menghalanginya Ryan lalu menyinggung mengenai ayah Jack untuk membuat Jack marah Triknya berhasil dan emosi Jack pun terpancing Ia lalu menerima tantangan Ryan Pertarungan pun terjadi di antara mereka Jack langsung menyerang Ryan tapi dengan mudah dihindari sebab Jack bertarung dengan emosi sedangkan Ryan adalah seorang pertarung terlatih Berkali-kali Ryan berhasil menyerangkan serangannya ke tubuh Jack sementara para penonton merekam kejadian itu Serangan Ryan berhasil menjatuhkan Jack tapi ternyata Jack bangkit lagi Ryan lalu kembali menyerang Jack bertubi-tubi sehingga Jack kembali tumbang Max menyarankan agar Jack mengaku kalah tapi lagi-lagi Jack bangkit Ryan menyerangnya dengan sebuah tendangan dan kali ini Jack betul-betul tumbang dan tidak sanggup bangkit kembali Max lalu mengantar Jack pulang dalam keadaan setengah sadar Kesokan paginya Charlie mendapati kakaknya yang dalam keadaan babak belur Sementara itu di sekolah pertarungan semalam menjadi perbincangan hangat dan orang-orang masih membicarakannya Malam harinya Max datang menjenguk Jack Max memberikan sebuah CD berisi rekaman latihan MMA di sebuah dojo Esok harinya Jack mendatangi dojo tersebut Di sana Max memperkenalkan Jack kepada pelatih yang bernama Jian Rokua Tadinya Rokua akan memasukkan Jack di kelas pemula Tapi Jack bersikeras untuk masuk di kelas lanjutan Oleh sebab itu Rokua lalu mengetes ketahanan fisik Jack Jack berhasil melewati tes fisik tersebut Tapi ujian berikutnya adalah Jack harus bertarung satu lawan satu Awalnya Jack meremehkan lawannya yang bertubuh kecil Tapi kemudian lawannya itu dapat dengan mudah membanting dan mengunci Jack Serangan-serangan Jack bahkan tidak ada yang mengenai sasaran Akhirnya karena tidak mau menyerah pada saat terkunci Jack pun kehilangan kesadaran Rokua lalu menerima Jack sebagai murid di dojo tersebut dengan satu syarat Yaitu Jack tidak boleh bertarung di luar dojo atas alasan apapun Saking bersemangatnya Esok harinya Jack datang lebih cepat ke dojo dan mulai berlatih seorang diri Rokua mengajarkan Jack untuk menggabungkan pukulan dengan tendangan Ketika latihan hari itu selesai Jack masih tetap tinggal di dojo untuk melanjutkan latihannya sendiri Hari demi hari dilalui Jack untuk berlatih keras Pada suatu malam sepulang latihan Ibu Jack menanyakan tentang uang di rekening Jack yang digunakannya untuk membayar biaya latihan di dojo Jack tidak mengakui untuk apa ia mengambil uang tersebut Lalu ibunya memeriksa tas Jack dan mendapati perlengkapan latihan milik Jack Ibunya Jack lalu mengatakan bahwa Jack tidak boleh lagi bertarung Keesokan harinya di sekolah Ryan kembali menghina Jack dengan menyinggung mengenai ayahnya Hal ini membuat Jack marah sehingga pada saat latihan di dojo pikirannya tidak fokus karena emosi Rokua lalu menyuruh Jack pulang untuk menenangkan diri Jack lalu pergi dengan marah dengan ditemani oleh Max Di jalan, sebuah mobil yang berisi tiga orang pria terus membunyikan klakson di belakang mereka sehingga emosi Jack semakin memuncak dan ia menantang mereka berkelahi Jack lalu menghajar ketiga orang tersebut dengan direkam oleh Max Rekaman itu dengan cepat tersebar kemana-mana dan membuat Jack menjadi populer di sekolahnya Tapi Ryan kembali mendatangi Jack dan menunjukkan bahwa Jack masih bukan tandingannya Ia lalu menantang Jack untuk ikut serta dalam sebuah turnamen tarung bebas yang bernama Beatdown di mana Ryan sudah dua kali menjuarai turnamen tersebut Jack lalu mencari tahu mengenai turnamen itu kepada temannya si Max Ia bertekad untuk memenuhi tantangan Ryan Namun, karena Jack sudah melanggar aturan untuk tidak bertarung di luar Dojo Rokwa melarangnya untuk berlatih dan ia mengusir Jack Hari berikutnya, Jack kembali mendatangi Dojo tapi Rokwa masih menolaknya bergabung Jack lalu mendatangi Dojo bersama Max di malam hari lalu mengikuti Rokwa yang sedang pergi berbelanja Di sana, Jack mengakui kesalahannya dan meminta Rokwa untuk menerimanya kembali sebagai murid di Dojo-nya Jack juga menceritakan kepada Rokwa perihal kematian ayahnya yang tragis akibat kecelakaan lalu lintas Singkat cerita, Rokwa lalu mengizinkan Jack datang berlatih esok harinya Kesokan harinya, Rokwa mulai melatih Jack lebih keras dari biasanya Berkat latihan yang diberikan oleh Rokwa Jack sudah bisa mulai mengendalikan amarahnya dan menjadi lebih tenang Berangsur-angsur, dia berubah menjadi lebih baik Jack juga menyempatkan diri untuk menonton adiknya bertanding tenis Pada suatu malam, ibu Jack mendatangi Dojo tempat Jack berlatih dan ia menemui Rokwa Tampaknya, melihat perubahan dalam diri Jack ibunya mulai bisa menerima jika Jack berlatih di Dojo tersebut Ibunya bahkan membayarkan biaya latihan Jack Esok harinya di sekolah Max mendapatkan pesan SMS bahwa turnamen beatdown akan dimulai besok malam Max pun langsung memberitahu Jack Tapi di luar dugaan Jack sudah tidak tertarik lagi untuk mengikuti turnamen tersebut Berita batalnya Jack untuk ikut turnamen beatdown sampai ke telinga Ryan Ryan sangat ingin mengalahkan Jack di turnamen bergensi yang ditonton oleh banyak orang itu sehingga ia lalu menyusun siasat untuk memaksa Jack mengikuti turnamen beatdown tersebut Ryan mendatangi Max di Dojo tempatnya berlatih dan mengajak Max untuk main ke rumahnya Max setuju dan ia pergi bersama Ryan Sesampainya di rumah Ryan ia mengajak Max untuk berlatih bersama Max tidak menyangka sama sekali bahwa ajakan Ryan adalah bagian dari rencananya untuk memancing Jack ikut turnamen beatdown Ryan membuli dan menghajar Max habis-habisan sampai Max babak belur Malam itu juga teman-teman Ryan membawa Max yang tidak sadarkan diri ke rumah Jack dan meninggalkannya di sana Max mengalami cedera yang cukup parah sehingga Jack tidak bisa tinggal diam begitu saja Jack segera pergi ke Dojo untuk mengambil mobil Max karena ia bertekad untuk datang dan bertarung dengan Ryan di turnamen beatdown di Dojo, ia bertemu Rokua yang sempat mencegahnya untuk melakukan balas dendam Rokua mengancam Jack dengan mengatakan bahwa jika Jack pergi ke turnamen beatdown untuk bertarung maka Jack tidak bisa lagi menginjakan kakinya di Dojo tersebut tapi Jack meyakinkan Rokua bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Ryan dan ia tidak bisa tinggal diam begitu saja Rokua lalu mengizinkan Jack mengikuti turnamen beatdown tersebut Jack pun segera bersiap dan bergegas pergi ke arena turnamen sesampainya disana suasana sudah ramai dan turnamen beatdown pun sudah dimulai singkat cerita Jack mendaftar dan para petarung mulai saling mengeliminasi satu sama lain Ryan pun muncul dan ia disambut meriah oleh para penonton sebagai juara bertahan yang tidak terkalahkan Ryan pun dengan mudah dapat mengalahkan lawan pertamanya begitu juga dengan Jack yang mampu melewati babak penyisihan pertama tanpa kesulitan setahap demi setahap baik Ryan maupun Jack bisa melewati lawan mereka masing-masing tapi salah satu lawan Jack berhasil menghantam tulang rusuknya sehingga Jack cedera meskipun pada akhirnya Jack tetap mampu memenangkan pertarungan tersebut walaupun ia harus menahan rasa sakit pada tulang rusuknya sementara itu di babak semifinal Ryan mendapatkan lawan yang sulit ia kalahkan sehingga Ryan terpaksa harus menggunakan cara curang dengan mencolok mata lawannya tersebut perbuatannya itu ketahuan oleh wasit sehingga Ryan harus didiskualifikasi Jack yang juga sudah sampai di babak semifinal menyadari bahwa Ryan sudah dikeluarkan dari turnamen itu sehingga ia pun menyerah begitu saja sebab tujuan utamanya datang ke tempat itu hanyalah untuk menghadapi Ryan Jack lalu meninggalkan tempat itu tapi kemudian Ryan menyusulnya keluar gedung dan terjadilah pertarungan di luar arena semua penonton lebih tertarik menyaksikan pertarungan antara Jack dan Ryan sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan arena turnamen untuk menonton pertarungan yang terjadi di luar di tengah-tengah pertarungan Ryan menyerang tulang rusuk Jack yang sedang cedera sehingga gerakan Jack jadi lambat karena menahan sakit Ryan semakin mendesak Jack dan menghantam tulang rusuknya berkali-kali Ryan bahkan mampu membanting Jack ke tanah dalam keadaan terkunci dan hampir kalah Jack tidak menyerah dan mencoba membalikan keadaan ia lalu berhasil melepaskan diri dari kuncian Ryan dan bahkan ia berhasil membanting Ryan lalu dengan sebuah serangan kombinasi tinju dan tendangan Jack meng-KO Ryan maka berakhirlah pertarungan puncak antara Jack dan Ryan dengan kemenangan di pihak Jack beberapa hari kemudian di sekolah sebuah adegan memperlihatkan bahwa antara Jack dan Ryan kini sudah tidak ada masalah dan sudah saling respek satu sama lain film ini pun berakhir sampai disini dan terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa